Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Masmur pasal 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar. Masmur 135 ini menggambarkan mengapa kita diajak memuji Tuhan. Setelah dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga merupakan ajakan. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita, pujilah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yaakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Artinya digambarkan dengan jelas, kita diajak memuji Tuhan dan alasannya mengapa. Jadi kita diajak bangsa Israel, diajak memuji Tuhan, lalu kemudian dijelaskan apa yang menjadi alasannya, motifnya apa, mengapa memuji Tuhan. Dan termasuk pada ayat yang kita baca tadi, renungan pada hari ini juga merupakan motif, alasan mengapa kita memuji Tuhan. Apa sebab kita diajak memuji Tuhan. Karena itu ada dua hal yang mau kita renungkan untuk kita hidupi dalam keseharian kita melalui bacaan pada hari ini. Yang pertama, sadari dan pahamilah bahwa Tuhan itu Maha Besar. Sadari dan pahamilah bahwa Tuhan itu Maha Besar. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pengalaman kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, kita memiliki pengalaman rohani secara pribadi. Dari pengalaman rohani itu, kita sadar dan paham bahwa Tuhan itu Maha Besar. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan sejarah, perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka sungguh paham bahwa Tuhan itu Maha Besar. Jadi poin yang pertama yang diingatkan kepada kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, sadari dan pahamilah bahwa Tuhan itu Maha Besar. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu Maha Besar, maka kita akan memiliki semangat, pengharapan, keyakinan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Ketika kita menyadari dan memahami bahwa Tuhan itu Maha Besar, maka kita dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan berharap, percaya kepada. Karena kita tahu bagaimanapun pergumulan yang kita hadapi, bagaimanapun persoalan kehidupan yang kita alami, Tuhan yang kita sembah dan imani itu adalah Tuhan yang Maha Besar. Yang akan mampu menolong kita menghadapi, menyelesaikan beragam pergumulan kehidupan kita. Karena itu kita diajak, sadari dan paham secara pribadi dari pengalaman hidup kita dulu sampai sekarang. Dengan caranya melampaui akal dan pikiran kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, menyertai kita. Maka keyakinan itu yang terus akan kita bawa menjalani 2023 tahun, rahmat Tuhan, tahun berkat. Bahwa Tuhan itu Maha Besar, akan menolong kita menghadapi beragam pergumulan kehidupan kita. Yang kedua, setelah kita menyadari dan memahami bahwa Tuhan itu Maha Besar, maka pujilah Tuhan dalam hidup keseharian kita. Pujilah Tuhan dalam hidup keseharian kita. Setelah kita tadi menyadari, memahami bahwa Tuhan itu Maha Besar, maka tidak ada lain pujilah Tuhan. Pujilah artinya, besarkanlah dia, masyurkanlah dia, tinggikanlah dia, muliakanlah dia dalam hidup keseharian kita. Bagaimana caranya? Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berjalan seturuh dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Kehidupan kita harus merupakan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kita yang menghidupi hidup yang memuji dan memuliakan Tuhan itu akan beroleh sukacita dan damai sejahtera. Jadi ketika kita memuji Tuhan dalam hidup keseharian kita melalui kesaksian hidup, tutur kata kita, idea-idea kita, perbuatan kita, kita dasari dan kita hidupi dalam kebenaran firman Tuhan. Maka pada saat itu sebenarnya kita sudah memuji Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan yang dipuji itu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita yang melakukan kehendaknya. Karena itu mari kita jalani hari-hari kehidupan kita dengan dua hal ini. Pertama tadi, menyadari dan memahami bahwa Tuhan itu maha besar. Yang kedua, pujilah dia melalui kesaksian hidup keseharian kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Pertama, pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Marilah kita berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa melalui pengalaman kehidupan kami, melalui kesaksian kehidupan kami, kami sungguh menyadari dan memahami bahwa Tuhan itu maha besar. Dengan pemahaman yang demikian, kami diajak untuk menjalani hari-hari kami dengan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang maha besar, yang akan menolong kami menghadapi beragam pergumulan kehidupan kami. Dan kau juga mengajak kami untuk memuji engkau dalam hidup kesalian kami. Melalui idea kami, melalui tutur kata dan perbuatan kami, kami menyaksikan Tuhan yang maha besar itu. Dengan hidup berkenan bagi Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami dimanapun berada, berkati sesama kami yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka, agar mereka dimampukan untuk menghadapi dan mengatasi pergumulan dengan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapak apapun yang kami mau kerjakan sepanjang hari ini, berikanlah kami hikmat, agar yang kami lakukan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan bagi kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan.